Sabda umatlah bagai air segar Berapa dari mereka berkata bahwa mereka merasa segan mengaku dosa kepada imam karena dosa-dosa yang mereka akukan itu adalah dosa-dosa yang sama Mereka menjadi merasa malu kepada Tuhan dan kepada Romo ketika mengakukan dosa-dosa itu Di balik rasa segan yang ada itu mereka juga ternyata merasa minder dihadapan Tuhan, merasa bersalah dihadapan Tuhan Dan semua perasaan itu menyebabkan mereka menjadi malas mengaku dosa Dalam hati mereka berkata, ah ngapain lagi sih mengaku dosa atau nanti yang saya akukan adalah dosa-dosa yang sama Malu pada Tuhan dan juga malu pada Romonya Nah apakah anda yang sedang mendengarkan saya saat ini pernah mengalami seperti yang dialami oleh mereka yang curhat itu? Saya tidak tahu, tetapi kali ini saya akan memberikan saran, peneguhan dan juga nasihat Kepada anda yang mengalami kejenuhan mengaku dosa karena yang anda akukan itu adalah dosa-dosa yang sama atau kesalahan, kesalahan yang sama Pertama-tama yang anda harus pahami baik-baik adalah bahwa pertobatan itu memang menuntut perubahan dari manusia, perubahan ke arah yang lebih baik Kita percaya bahwa Tuhan memberikan pengampunan kepada manusia tetapi Tuhan juga menuntut perubahan dari pihak manusia Itu berarti ketika anda menerima sakramen tobat dari imam, pada saat itu juga Tuhan mengampuni dosa anda Tetapi setelah itu terjadi, Tuhan juga menuntut anda untuk tidak mengulangi dosa yang sama Ataupun kesalahan-kesalahan yang sama, ataupun berusaha untuk tidak mengulangi atau tidak melakukan dosa-dosa yang baru Dalam kitab suci ada beberapa kisah yang bisa kita dengarkan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit ataupun ketika dia mengampuni dosa orang Setelah melakukan penyembuhan itu atau pengampunan dosa itu, Yesus selalu pesan kepada mereka Pergilah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang Bahkan dalam satu kesempatan Yesus pernah berkata bahwa setelah dia mengampuni dosa orang, Yesus selalu berkata kepada dia Pergilah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk terhadap kamu Nah dari kisah-kisah ini kita seharusnya semakin menyadari bahwa kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan Maka kita harus menjaga rahmat pengampunan itu dengan cara tidak melakukan dosa-dosa lagi Hal kedua yang perlu kita sadari baik-baik adalah apa yang harus kita lakukan jika kita sudah berusaha untuk tidak melakukan dosa Terutama dosa-dosa yang sama tetapi kita jatuh juga ke dalam dosa itu Apakah dosa itu perlu diakukan lagi? Jawabannya adalah perlu dan sangat perlu Mengapa? Karena lebih baik mengakukan dosa yang berulang-ulang daripada tidak mengakukannya Karena kalau misalnya Anda tidak mau mengakukan dosa yang Anda lakukan apakah itu dosa berulang-ulang Itu berarti Anda menumpuk dosa Itu berarti Anda sedang menabung dosa-dosa itu Entah apapun hanya nanti tidak ada jelasnya Jadi kalau Anda merasa segan dan malu pada Tuhan dan kepada Romo untuk mengakukan dosa-dosa yang sama terus menerus Silahkan singkirkan perasaan itu Sebab perasaan itu bukan datang dari Tuhan tetapi perasaan itu datang dari ulah si iblis atau setan Yang akan semakin menjerat Anda ke dalam jerat dosanya Catat itu baik-baik Dan hal ketiga yang perlu kita sadari baik-baik adalah bahwa ternyata Tuhan juga melihat Niat dan kesungguhan dari kita saat melawan dosa Dalam arti begini Kalau misalnya Anda sudah berusaha dan berjuang untuk tidak melakukan dosa tetapi berdosa juga Tuhan pasti melihat usaha dan perjuangan Anda itu Dengan kata lain Tuhan tidak langsung melihat dosa-dosa kita itu Tetapi juga melihat usaha dan perjuangan kita untuk tidak jatuh ke dalam dosa-dosa itu Lain halnya kalau misalnya Anda tidak ada usaha untuk tidak terjerumus ke dalam dosa Bahkan Anda melakukan itu secara sadar Dan sengaja itu berarti Anda sudah melakukan dosa yang lebih berat lagi Jadi intinya lah Tuhan pasti juga menghargai usaha kita Saat kita berusaha dan berjuang untuk tidak jatuh ke dalam dosa tetapi ternyata jatuh juga Dalam hal ini Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran Tuhan tahu kita itulah manusia lemah Tetapi dalam kelemahan kita itu Tuhan akan bertindak dan menghargai kelemahan yang kita gunakan itu untuk berusaha kuat di dalam Tuhan Nah sahabat santu polus inilah beberapa saran, nasihat dan juga peneguhan dari saya bagi Anda yang merasa jenuh Karena Anda melakukan dosa-dosa yang sama ataupun dosa-dosa kesalahan yang sama itu Sehingga Anda merasa segan untuk mengaku dosa Tuhan melihat kesungguhannya Anda untuk melakukan pertobatan Tetapi kalau tetap jatuh lagi Tuhan juga melihat diri kita itu sebagai manusia yang penuh dengan kerabuhan Sampai ketemu di episode selanjutnya Terima kasih